Sirkuit balap motor dan stadion Katalpal menjadi salah satu sarana olahraga yang dikunjungi Menteri PMK Muhajir Effendi di Kabupaten Merauke. Saat ini tahapan pembangunan sarana olahraga dan pendukungnya rata-rata di atas 75 persen, kecuali sirkuit balap motor yang masih kisaran 30 persen. Menteri PMK berharap venue dan fasilitas pendukung ini dapat dikebut penyelesaiannya agar dapat digunakan dalam PON 2020 mendatang sekitar bulan Oktober. Secara umum progresnya bagus, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PP PON maupun dari pemerintah pusat. Hanya masalahnya sekarang bagaimana menjaga agar ini terus konsisten sampai nanti menjelang item terlangsung. Kemudian ada beberapa yang tadi catatan juga di lapangan tentang masalah pemanfaat, terutama pemanfaatan setelah PON itu harus dipilih dengan betul. Jangan sampai pengalaman yang terjadi di beberapa tempat, di mana setelah selesai kegiatan PON, maka fasilitas yang dibangun susah payah itu kemudian mangkrak. Kita tidak ingin nanti pemerintah pusat, karena tidak mengularkan anggaran atau PON besar-besaran setelah PON nanti tidak termanfaatkan dengan baik. Progresnya Pak Bupati nanti lebih tahu, perkiraannya sudah ada di atas 30 persen. Dan waktunya sampai kita, targetnya kan Juni ya, paling akhir Juni. Dan kalau saya lihat tadi, kalau nanti progresnya konsisten, terus acek seperti yang sekarang, saya kira nggak sampai ini nggak susah. Kota Merauke bakal menjadi tempat untuk penyelenggaraan untuk 6 cabang olahraga. Di antaranya gulat, wusu, catur, sepak bola, anggar, dan balap motor.